Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ATT Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti Sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita membaca doa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilman Warju'ni fahman Amin Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai sunnah-sunnah sholat Namun sebelum kita melanjutkan Marilah kita mengulang kembali materi tentang rukun sholat Sholat adalah serangkaian ibadah yang dimulai dengan takbirotul ihrong dan diakhiri dengan salam Rukun sholat adalah kewajiban yang harus dikerjakan ketika sholat Rukun sholat berjumlah 13 Yang pertama yaitu membaca niat Yang kedua berdiri bagi yang mampu Tiga, takbirotul ihrong Empat, membaca surat al-fatihah Lima, melakukan ruku dengan tumak nina atau tidak tergesa-gesa Enam, iktidal dengan tumak nina atau bangkit dari ruku Tujuh, sujud dengan tumak nina dengan tidak tergesa-gesa Punggung melengkung, siku menyentuh lantai Delapan, duduk diantara dua sujud dengan tumak nina Sembilan, duduk tasyahud akhir atau yang disebut dengan duduk tawaruk Sepuluh, membaca tasyahud akhir Sebelas, membaca sholawat kepada nabi Dua belas, mengucapkan salam pertama dengan menggerakkan kepala ke samping kanan Rukun sholat yang terakhir yaitu tertib Tertib adalah melaksanakan setiap rukun sholat dengan berurutan AATT, adapun yang dimaksud sunah-sunah sholat adalah amalan yang dianjurkan dalam sholat untuk menambah pahala Sunah-sunah sholat yaitu Satu, mengangkat tangan ketika takbiratul ihrof Dua, mengangkat tangan ketika akan ruku Tiga, mengangkat tangan setelah bangkit dari ruku Empat, mengangkat tangan ketika berdiri dari tasyahud awal Yang kelima, yaitu membaca doa ifsitah Yang keenam, yaitu mengucap amin setelah membaca surat al-fatihah Yang ketujuh, yaitu membaca surat setelah surat al-fatihah Delapan, yaitu duduk tasyahud awal Dan yang kesembilan, yaitu membaca salam kedua dengan menengok ke arah kiri Baiklah A dan Teteh, untuk materi hari ini ibu cukupkan sekian Hari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillah hirobil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh